semuanya jumpa lagi di channel jeffrey ranger kali ini saya mau mereview di video saya sebelumnya saya pernah buat modifikasi ini gameboy advance yang aslinya seperti ini tanpa backlight menjadi layar IPS seperti ini nanti dulu jangan dinyalain dulu karena saya mau bicara soal kelemahan upgrade seperti ini karena saya sendiri ini untuk device yang satu ini saja ini saya sudah dua kali ganti layar IPS nya gitu loh yang pertama ya mungkin kesalahannya kesalahan saya karena kesalahan saya karena proses instalasinya mungkin terlalu kasar mungkin karena baru pertama kali modifikasi dan ada posisi waktu pemasangan posisinya gak pas jadi akhirnya saya lepas pasang lepas pasang akhirnya layarnya rusak bergaris seperti itu ya dan setelah komunikasi dengan penjualnya di Aliexpress waktu itu masih bisa belanja via Aliexpress ya itu saya ditawarkan untuk eh bukan saya ditawarkan saya menanyakan untuk membeli LCD nya aja tanpa driver board nya dan pembelinya menyarankan untuk check out LCD nya sedangkan LCD nya lumayan mahal 300 ribu kalau kit nya itu totalnya kira-kira 700an ribu gak salah saya dulu kalau sekarang itu udah 800 lebih oke 700 ribu ditambah 300 ribu eh lagi untuk beli LCD nya karena LCD yang pertama rusak jadi 1 juta untuk LCD aja oke setelah beberapa lama pakai ini sebenarnya kejadiannya udah lama cuma ini kayaknya makin parah gitu makanya ini saya mau jelasin disini yang saya beli itu IPS IPS V3 jadi kalau misalnya ada teman-teman yang cari IPS yang seri V3 saya saranin jangan beli apalagi yang belum di laminating seperti ini jadi ini saya ada juga yang versi yang udah laminating tapi yang untuk GBA SP ya nah GBA SP ini bagus gak ada masalah jadi layarnya itu ya seperti ini lah langsung menempel ke kacanya gitu loh beda dengan yang ini yang ini kacanya itu gak nempel dengan LCD nya jadi ya kita harus pasangnya harus benar-benar pas kalau enggak dia hasilnya bakalan jelek nah jadi ini saya mau liatin eh siap-siap sebentar ada motor lagi lewat oke nah keliatan gak aneh ya dimana ya masalahnya itu disini aduh ntar saya buka gamenya aja satu must play kalau Pokemon agak gelap Mario and Luigi Superstar Saga aja jadi kalau dilihat disini ada hitam-hitamnya kalau saya cari-cari tahu itu kerusakan seperti ini namanya Vignette ya seperti itu ini kita bisa lihat close up sebentar nah itu seperti itu disini gelap disini juga cuma disini lebih parah ya sedangkan di bawah gak ada oke jadi kerusakan seperti itu LCD nya dan saya gak tahu ini masalah di Polaris atau memang modul LCD nya tapi yang jelas saya gak akan keluar duit 300 ribu lagi cuma untuk mengganti LCD yang sama kalau pun saya mau upgrade ulang ya mungkin ini bakalan saya tinggalin seperti ini sudah ini udah jadi soalnya saya gak akan ganggu lagi saya bakalan upgrade yang ini aja nah ini ini masih virgin semua belum ada yang diganti eh udah ini ada perbaikan di suara sih ini suaranya sempat kecil akhirnya saya ganti kapasitor tapi untuk keseluruhan ini belum ada upgrade sama sekali jadi LCD nya kemarin yang kerut itu udah dirapikan ini cuma repair aja jadi gak ada upgrade ya suaranya juga gak ada pakai amplifier baterai nya juga masih baterai biasa jadi kemungkinan ini lah yang bakalan di upgrade sedangkan ini gak akan saya ganggu kalau ada yang minat ini kira-kira berapa ya bisa dijual ya ini full upgrade loh ini speaker sudah kenceng banget terus dia juga ngebass dan seperti ada getarannya lalu lalu ini tombolnya udah kliki semua kalau ini ini masih standar masih enak masih empuk bagus dan sebentar untuk baterai dia udah pakai lithium cuma ini saya custom ya buat sendiri ya seperti ini kira-kira laku berapa ya teman-teman ya oke ini saya mau sambil lihatin aja beberapa koleksi yang sudah saya kumpulkan ini yang akan saya pertahankan tetap berada di koleksi saya ini jadi ada 2 Game Boy Advance 3 Game Boy Advance SP yang diantaranya sudah upgrade IPS lalu ini yang standar AGS 101 eh 001 aduh ini baterai kasetnya gak kebaca ini AGS 001 pakai front light ya kelihatan gak pakai front light kasetnya error nih dan ini yang 101 yang kemarin kita ganti apa polarisnya tuh ini juga udah ada videonya ya yang kaset Pokemon jadi kaset Mario itu ada nanti saya taruh di deskripsi juga buat yang mau nonton gimana cara ngubah kaset ini jadi kaset game lain gitu ya inilah sekian aja informasi mudah-mudahan gak ada yang salah beli lagi salah langkah seperti yang saya lakukan oh iya ini tambah satu lagi nih ini ini saya mau jual udah di posting juga cuma belum laku nah ini yang lampunya itu brutal banget ini terang ya sebentar kita cabut kaset aja biar kelihatan yang ini gak berapa kelihatan karena ini masih pakai LED yang asli front lightnya sayangkan ini udah saya upgrade ya tuh brutal banget terangnya oke udah sekian gitu aja pokoknya kalau mau beli yang IPS jangan yang beli terpisah gini lah ya jangan yang kaca sama ininya terpisah soalnya merepotkan untuk memasangnya dan resiko kerusakannya juga besar untuk ampret kayak gini itu ya udah sangat mahal jadi kayaknya gak worth it lah kalau mau lebih gampang sebenarnya cari yang AGS101 aja udah udah bisa main semuanya tinggal beli ini kaset flashcard seperti ini misalnya ini Easy Flash Omega Definitive Edition 1.200.000 kita udah bisa main semua game sekian aja video dari saya terimakasih sudah menonton jumpa lagi di video berikutnya ciao out 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 terima kasih terima kasih